Pernyataan kontroversial Kepala Staff Angkatan Daerah Jenderal Dudung Abdurrahman soal pandangannya tentang ajaran Islam mendapat sorotan publik. Pasalnya Jenderal Dudung memberi pernyataan mengenai Tuhan bukanlah orang Arab. Itu mencerminkan bagi saya ya pemahaman keagamaan Pak Dudung ya bermasalah jadinya menurut saya ya. Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan suudan, saya akan ceritakan, saya disamping, saya gak akan menjadi setan bisu. Saya senang kalau bila berkomentar tentang agama ya. Jadi saya ingin Pak Dudung ini terus bicara gitu ya tentang agama gak masalah bagi saya, tapi jangan yang sesat gitu dan jangan yang menyesatkan. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau, banyak orang tidak mengerti. Orang itu terkatakan tak kenal mengatakan sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Beliau menyatakan bahwa ya Tuhan bukan orang Arab. Loh kalau gak kaya lu gak bisa nolong orang. Makanya berdoaannya kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah solo. Berdoa saya, saya simpel. Ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Benar-benar. Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan. Ya Allah subhanahu. Saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya. Itu aja. Itu secara logika saya sudah salah itu ya. Menilai seseorang dengan telinga. Dia dengarkan dari bisikan kanan kiri. Dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti ati jongkok. Masa Tuhan? Kalau saya buat pertanyaan, kalau gitu Tuhan orang mana? Berarti orang dan Arab dong kan begitu ya. Cara dia menyampaikan kalau doa yang dia lakukan tidak perlu pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Secara logika nggak ada yang salah. Bukan maksud budung memanusiakan Tuhan. Tetapi sebuah pesan. Bahwa Tuhan itu adalah Sam Maha. Ia yang menciptakan manusia. Masa dia tidak tahu bahasa masing-masing manusia. Masa hanya karena tidak bisa berbahasa Arab. Kita nggak bisa masuk surga. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi. Bukan untuk konsumsi publik. Kan saya bongkar. Karena saya khawatir. Banyaknya... Cercaan. Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, kembali menjadi sorotan. Setelah sejumlah pernyataannya yang kontroversial saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Podcast Close the Door, Deddy Kobuser. Bahkan sebelum itu, Jenderal Dudung kerap diserang oleh kelompok 212. Karena menurunkan sejumlah bali horisik saat masih menjadi pangdam jaya. Akibatnya, pria yang punya leluhur dari Cirebon ini kerap dituning tidak cinta Islam. Namun, tak banyak yang tahu jika Jenderal yang pernah menjadi loper koran saat sekolah di Bandung ini, ternyata pernah mengislamkan 150 orang. Hal itu diungkapkan oleh Habib Hussein Bum Hasim Bintoha Ba'agil. Melalui kanal YouTube Santri Tuban yang diunggah pada Kamis 2 Desember 2021. Habib Hussein Ba'agil menyaksikan dan mendengar sendiri pengakuan orang-orang asal Timur Leste. Beliau, Jenderal Dudung Abdurrahman. Di sela-sela kunjungannya, ada 5 orang dari Timur-Timur yang mendatangi. Mereka bilang, mohon izin Bapak Kasat, saya anak-anaknya Bapak Kasat. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Beliau, di sela-sela kunjungannya, ada orang-orang Timur yang sudah memerdekakan diri. Papua Nugindi, merdeka sudah. Beliau pernah di tugas di Timur-Timur. Datang perwakilan 5 orang. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Beliau, kok bisa? Iya, kami ini satu kampung, 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah nyeslamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencacing magi orang. Kaget saya, ini kan orang-orang Timur Leste. Ujar Habib Hussein Bagil. Dia melihat sendiri, kelima orang asal Timur Leste tersebut mengenal Dudung dengan baik. Saya melihatnya, mereka ini non-muslim. Lalu saya tanya, Anda siapa? Salah satu di antara mereka menjawab, Saya anak-anak Pak Dudung. Imbu Habib Hussein Bagil menirukan jawaban mereka. Lalu Habib Hussein Bagil bertanya lagi, Loh, kok bisa? Mereka kembali menjawab, Ya, kami ini satu kampung, 150 orang diislamkan sama beliau. Sebetulnya, ini hanya untuk konsumsi pribadi, bukan konsumsi publik. Tapi perlu saya sampaikan, karena banyaknya cercaan kepada beliau. Dan saya adalah saksi hidup. Mata dan kepala saya melihat langsung, Papar toko asal Tuban, Jawa Timur ini. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi pribadi, Bukan untuk konsumsi publik. Man, saya bongkar. Karena saya khawatir. Banyaknya cercaan. Selanjutnya, Habib Hussein Bagil bertanya ke jamaah yang ikut dalam pengajiannya. Anda pernah mengislamkan sampai 100 orang? Saya saja belum sampai segitu. Apa yang sudah Anda perbuat untuk Islam? Kadang kalian sukanya mencacimaki orang? Tegas Habib Hussein Bagil. Tak hanya itu, dari setiap kota yang disinggahinya, Habib Hussein Bagil juga baru tahu dudung memiliki 100-200 anak yatim. Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100-200 anak yatim. Lebih dari seribu orang anak yatim yang beliau asuh. Sejak beliau Lieutenant 1, Lieutenant 2, Lieutenant 1, sampai sekarang jabatan bintang 4, beliau rai, ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya. Lebih dari seribu anak yatim yang Pak Dudung Asuh sejak pangkatnya masih Lieutenant 2. Sampai sekarang, General Bintang 4, ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasil beliau. Purainya. Dikatakan, tidak banyak orang yang seperti itu. Habib Hussein Bagil memindah setiap orang tidak berburuk sangka kepada orang lain. Karena itu, biasakan hidup ini jadi hamba. Jangan jadi Tuhan. Urusan Allah SWT itu mengoreksi, mengadili, dan memfonis kesalahan manusia. Itu urusan Allah SWT. Bahkan malaikat, rokib, dan atid pun tidak mengerti apa manusia itu ikhlas atau tidak. Hanya Allah SWT yang tahu. Tapi kadang, manusia bisa memfonis. Lanjutnya. Orang biasakan, biasakan hidup ini jadi hamba. Jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba. Jangan jadi Tuhan. Tuhan, urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang. Mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan. Allah SWT yang mengadili, yang memfonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan atid pun tidak berhak, tidak mengerti. Ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan ilahi ta'ala. Malaikat tidak tahu Pak Rokib dan Atid. Kadang manusia bisa memfonis. Ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu. Dia mengaku tahu banyak perjalanan hidup dudung. Namun, Habib Hussein Bagil menyebut, tidak mungkin dirinya membuka satu persatu. Ia mencontohkan bagaimana dudung membela ketika umat muslim diposori bantai. Apakah Anda tahu? Pernyataan saya ini bukan saja untuk jamaah di masjid ini ya. Tapi juga untuk orang-orang yang berada di luar. Yang menyimak secara online. Ketika terjadi pembantai di poso, anak-anak kecil, orang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek dikepung. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan mereka? Ya Pak Dudung, saat masih menjabat Wadanyon di sana. Nah, ini yang cerita bukan beliau, tapi orang lain. Terangnya. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar bagaimana beliau membela Islam ketika diposor, ketika dibantai. Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda. Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini. Tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya, yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Ketika anak-anak kecil waktu pembantaian poso, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Habib Hussein Bagil meminta setiap orang belajar melihat kebaikan orang lain, jangan sukanya menceritakan keburukan orang lain. Dia menyebut, belum pernah ada kasat kunjungan kerja kesatuan militer mengajak Habib. Saya merasa sangat terhormat. Saya merasakan beliau cinta kepada para Habib. Saya diminta duduk di atas. Di depan saya jenderal semua. Subhanallah. Sampai di wallpaper WA beliau itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam dan Habib? Itu namanya. Karena itu jangan susun kepada orang lain. dan bungkasnya. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Sejarah Indonesia belum pernah ada. Kasat kunjungan mengajak Habib belum pernah ada. Saya merasa terhormat. Dan saya merasa beliau cinta kepada para Habib. Ada. Saya diminta duduk di atas depannya jenderal semua, Pak. Subhanallah. Sampai di WA-nya beliau. Wallpapernya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta Habib itu namanya? Jangan suudun. Bilangkan prasangkat buruh kita kepada siapa. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah SWT. Dan dibersihkan hati kita. Dari kepentingan dunia. Dari urusan dunia. Sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW.